Demi membayar utang 100 juta rupiah sang ayah yang dipenjara karena narkoba, seorang remaja 16 tahun bersedia saat disuruh merampok sebuah toko oleh Muhammad Rizky Yahya, 21 tahun. Remaja asal Kutai Kartanegara ini mengaku bahwa dirinya dijanjikan uang 50 juta rupiah apabila berhasil merampok toko emas tersebut. Digutip dari Kompas.com diketahui pelaku merampok toko emas bersama dengan dua orang lainnya yang juga masih duduk di bangku SMA. Salah satu pelaku lainnya mengaku ingin membeli ponsel baru. Ia mengaku selama ini saat belajar dari rumah, ia menggunakan ponsel milik orang tuanya. Digutip dari tiga siswa SMA itu merampok toko emas pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Mereka menggunakan dua sepeda motor yang sudah dipreteli untuk menyamarkan jejak. Sesampainya di toko emas, tiga pelaku yang mengenakan penutup wajah dan membawa airsoft gun serta senjata tajam melompati etalase. Namun saat pemilik toko berteriak dan warga berdatangan, ketiganya justru memutuskan untuk melarikan diri tanpa membawa apa-apa. Sementara dua orang pelaku lainnya kabur dengan menggunakan mobil yang terdapat Rizky di sana. Ketiganya kabur ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun dua siswa SMA itu diturunkan di tengah jalan oleh Rizky hingga keduanya ditangkap polisi. Kabel Reskutai Kartanegara AKBP Andrea Susanto Nugroho mengatakan ada dugaan Rizky menyuruh tiga siswa SMA itu untuk merampok karena adanya persaingan bisnis. Andreas mengatakan, otak perampokan itu ternyata pedagang emas di sebelah toko yang dirampok. Dugaan itu diperkuat dengan adanya informasi tambahan bahwa Rizky sempat terlibat cekcok dan adu mulut dengan pemilik toko emas yang dirampok. Sedangkan kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap Rizky yang disebut sempat menabrak posko COVID-19 di wilayah perbatasan Kabupaten Panajam Utara dengan Kabupaten Paseh. Sementara Andreas menjelaskan, tiga siswa tersebut dikenakan pasal 265 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!